Jangan naik, tetap gungur di nebet sama nangku Oke, tangannya sejauh mungkin Jangan gini kok Oke, mas Gesang Di channel, eh keboko channel Konten yang kedua mas ya Tadi kita sudah ngobrol, ngomong mau Bikin pemanasan Apa? Stretching Stretching, warming up buat teman-teman yang jarang olahraga Seperti saya Oke, bisa dibantu mas ya Oke, siap Kita itu stretchingnya Buat olahraga atau buat ketika di kantor Karena berbeda nanti Oke, buat orang-orang yang Tidak pernah olahraga Yang seperti saya ini Tapi Pengen, paling tidak Seger waktu di kantor Oh, berarti Ininya bisa dilakukan di rumah gitu ya? Betul Berarti bukan yang terlalu berat Oke, siap Siap Gimana ini mas? Pertama Duduk apa? Berdiri? Kita berdiri dulu lah Kita berdiri dulu Lari kecil Gengs ikut Lari kecil Yuk, ikut Kita sering-sering kecilan Kemudian kita bisa Angkat lebih tinggi nih Dari lutut kita Nah, ini bisa Kita sudah mulai meningkat Kemudian kita bisa angkat kecepat Satu Ini buat hamster juga bagus Nah, bagus juga Gengs juga, tetap belakang Nah, belakang Gini loh Nah, samping Samping kiri sama kanan Kemudian kita juga bisa gerakan Sambil berdiri di sini Sambil mungkin gini Kayak orang-orang di sini Ini bagi juga Buat tarik bagian sini mas Iya, betul Nah, ini salah satu gerakan yang Teguh juga Mungkin-mungkin Jembing Jack Jembing Jack itu gini Nah, itu untuk barangnya bagus sekali Kemudian ke depan mas Kayak gini Nah, bagus Bagus Nah, bagus juga Setiap kita sudah mulai siap Itu juga bisa mulai Dengan gerakan panjas Kayak gini nih Jadi, kayak gini nih Samping aja Nah, jadi Yang perlu diberkati ikat ini sebenarnya Harus benar-benar 90 derajat Ininya Iya Jadi, nah ini Lutut gak boleh lebih dari Ini Jempol Ini turun dong Gini masih ya, gak boleh Oke, oke Awas ya Jadi, cincin Turun Good, badan agak Good, naik up Turun lagi Oke Naik up Turun dikit Eh, jangan di situ Kita orang lomba Genjotnya gini aja Nah, naik up Tuhan diberasa Itu salah satunya Kemudian Kita buat squat Gini Cuma, begini Yuk Squat pun Bukanya selebar Ini dulu Selebar bau Agak masuk dikit, mas Tinggalkan di sini Bokong Bawa ke belakang Good, turun pelan Nah Ini yang perlu dikoreksi Lutut ini gak boleh sempat di sini Lupa masuk dikit Saya koreksi Kamu situ, kamu situ Cepanya ya Hadap sini Nah, oke Sekarang lebaran Kaki Sini Oke, good Bokong Buang ke belakang Jauh mungkin Terus Turun kan Good, gini Hup, naik up lagi Nah, bokong Buang ke belakang Turun Sekar rendah Good, so Naik lagi Jadi, prinsipnya Lututnya gak boleh lebih dari Jempol kaki ya Oke Ini kalau lebar Agak Kayak sini Nah, gini Di depan aja Oh Otak kita yang spesifik Pasti langsung kena Oh gitu Jadi, gak boleh asal Betul Lumayan berdasarkan ya Lumayan, iya Dihulangi misalnya ya Dua potsi Satu Ini misalnya juga bisa Sama cijet Dua Cijet gini oke, bagus tutup, bagus juga udah mulai meningkat kan, tutup sama petak boleh semuanya gini, ini sliver bahu ya mas? iya, sliver, ini kuncinya bahu kita, ini atau nggak gitu nah jangan tutup, jangan dimajuin itu kurang bener, tapi buang ke belakang, seolah-olah mau duduk oh nah luar biasa, teman-teman udah nggak kena gini misalnya nih gini, bisa kita sedikit plank tapi dua ini juga bagus juga buat latihan penguatan dari ayo coba, kamu bisa? bisa ini turun mas ya? iya, kayak plank oh mas, ini lurus oh ini lurus ini lurus aduh, muni ini kurang nah cepat, nah cepat jadi, gini aja bisa kecelit aduh, aduh, aduh lumayan, ini terasa lumayan ini terasa nah biasanya itu buat warming up-nya nanti kalau misalkan ketika di kantor juga boleh ditanggungin gini, satu, dua, tiga, buat ini ya nah kalau ini, ke depan tangan ini boleh tapi ini kalau buat warming up sebenernya belum cukup mas buat warming up kayak tadi kalau cuma teko gini, ini, itu bukan pemanasan itu namanya cooling down jadi kalau orang pemanasan cuma satu, dua, tiga ini, itu nothing pemanasan itu bukan warming up, tapi cooling down jadi cooling pemanasan harus kayak gini, harus berarti ini dua ya, pemanasan itu berarti berarti pemanasan itu harus harus meningkatkan tadi ya mas kalau warming up ya gitu harus mulai ada dengan tandanya keringat kemudian suhu tubuh meningkat itu harus terpenuh dulu nah gini, satu, dua, tiga itu dua, tiga, itu bukan warming up namanya itu cooling down jadi buat teman-teman yang kita sebelumnya sudah ngobrol banyak mas ya tadi di channel sebelumnya nanti bisa lihat di video yang sebelum ini oke, kita lanjut kita clean down aja ya kita clean down jadi kalau misalnya misalnya peregangan salah satu tip ketika duduk di kantoran bisa seperti ini oke, kamu sini, sini, sini nah dari tangan mungkin bisa seperti ini pergangan depan pergangan doang bisa dihitung 8-10 kali hitungan diulangi 3 set masih lagi di rumah sakit apa enggak? jadi kadang ada posisi penyesuaian tubuh ada juga posisi kadang yang kurang bener saya tuh sering naik gitu di sini jadi ketika dibuat ini seperti ada yang set letup kemudian mungkin tangan seperti ini ini sama teman-teman jadi 8-10 kali hitungan diulangi 3 set tidak apa-apa gantian kanan sama kiri nah itu juga bagus buat kaki urus dan lunduk gini bagus juga rasa ketarik bener kan diampingnya bagus juga kanan-kiri diulangi nih berapa kali gini diulangi kemudian ini terus ini dan lunduk untuk press yuk hitung santu sampai 10 terus diulangi 3 set lagi itu oke ini kalau di kantor nah kalau misalnya di rumah ada lagi yang lebih boleh tidurin mas oke tengkurat atau lentang lentang ini salah satu yang nanti yang kaki kiri yang kaki kiri tak bantu nanti yang kanan sendiri ya oke oke tidurin dulu pakai datang boleh oke oke karena biasanya dari ini untuk stretching dari otot gastrop namanya atau biasanya otot tentol lah atau otot ini bisa dilakukan di luar sendiri bisa dilakukan sendiri ini tapi saya contohkan sendiri dulu saya contohkan dari bisioterapi atau mungkin nanti bisa dibantu dengan tangan lain nantinya kaki kanan bisa dilakukan sendiri ya oke seketin seketin nanti bisa angkat contoh kemudian posisinya dulu tangan lain sesuatu berusaha kemudian push click subscribe 2 3 4 5 6 7 8 9 oke kemudian jangan lupanya tepuk ini ini gak bisa ngangkat itu sama 8-10 lipukan kemudian ini ini dia tepuk pelututnya ini ini 2 3 4 5 6 7 8 9 ini bisa dilakukan di rumah atau pasangan ini nih kalau sendiri contohnya angkat ke sini tangan masjidnya dua-duanya tarik ke sana ini harus menarik di sini terus ini jangan angkat tarik terus sampai benar-benar maksimal wah terus sekali turun pelan sekarang aku om iya kamu disini ya kan aku mewek ini nih tangannya atas sini meluk tarik yuk kamu lakuin sendiri oke 2 3 4 5 6 7 8 oke cukup kemudian tadi ini arah ke kanan ini tarik ke kanan ini tarik ke kanan kalau nyampe ini pegang ini kalau nyampe ini kalau nyampe belum nanti mungkin gak sedikit kurusan bisa oke cukup oke kemudian tadi ini tepuk dulu terus jadi tangannya satu masuk di sini oke tarik ke kanan enggak 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 oke oke kemudian buat musik seperti ini bentuk 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 buat narik dari otot-otot di punggung bentuk sempur biasa mas ya iya terus ini lurus ke bokongnya jangan naik bentuk bentuk kamu disini bentuk mana ya bokong jangan naik bentuk 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 tangannya jangan gitu ini eh kamu disini itu loh bisa enggak bisa enggak oke ingat enggak ini yuk tangannya taruh depan tangan depan bokongnya nah tip bentuk 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 bokongnya jangan naik gak mungkin sampai benar-benar tertarik bokong jangan naik bokong jangan naik betul enak 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 ada lagi ada lagi kemudian misalnya kita bisa duduk 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 biasa mas ya iya duduk gini bersih lagi nih loh iya kayak amin-amin ini makkel enak 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 coba saya sedikit tekan bakas enak oke jangan maaf enak 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 si 벌 enak enak iya ey....lihat enak 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 Ingat sekali nih Jadi kalau untuk yang Guys, sini Sini Wuh, iip Bokong Tadi sekitar setengah jauhan mas ya? Yang pertama tadi buat warming up Jadi harus Ada ngos-ngosanya Harus ada ngos-ngosanya sedikit Terus tadi yang kedua tadi apa? Cooling down Oh iya, kedua cooling down Jadi ada dua Jadi teman-temannya Belum nonton videonya yang awal Silahkan dilihat Jadi ada dua macam, yang satu Yang satu tadi Yang satu tadi kemanasan Terus yang kedua, cooling down Terus yang ketiga tadi apa mas? Yang selanjutnya tadi Gerakan-gerakan dasar yang ketika kita dilakukan di rumah Di rumah ya mas Di rumah Nah Untuk melemaskan dari atlet Setelah aktivitas itu bagus Jadi masaknya biar gak terlalu capek Dilemasin Secara sambil tiduran Berikan setting statik Cooling down itu bagus Kalau ini mas Kalau orang lari kan biasanya ada Itu loh Bak besar yang isi es itu Itu buat apa itu? Itu buat recovery Jadi itu bukan hanya di lari ya Sebenarnya teman-teman Di bola juga sebenarnya? Sekarang di tim NAS Atau di tim Liga 1 Sekarang sudah banyak menggunakan Kadang gendong Atau mungkin dengan Bak khusus Ada esnya Itu fungsinya buat Mengurangi dari asam laktat Jadi ketika kita habis olahraga berat Itu Kita merasa doms Doms itu kayak Capek, kemeng Ya atau itu kayak Pegel-pegel Tapi pegel-pegelnya bukan pegel-pegel sakit Karena pegel-pegel dari Adaptasi suatu latihan Jadi mungkin teman-teman Kalau misalkan habis olahraga berat Pasti Rasanya kok Garem Kemang Itu wajar Itu karena adaptasi otot Nah untuk mengurangi dari itu Bisa dikompres air es Untuk mengurangi dari perangkat Salah satunya Aduh salah satunya es bakat itu tadi ya Iya Jadi kita masukin ke dalam es Tapi dengan durasi tertentu itu Sehingga Itu harus diturun dulu nih Gak boleh kalau langsung habis olahraga langsung Gak boleh Betul Jadi kaya kena ini ya Heart rate nya udah mulai stabil Metabolismenya udah Kembali normal Keringatnya suhunya udah mulai biasa Kita bisa dengan dibilas air biasa dulu Ini langsung cawan ke es Bila gak kaget Sama satu lagi nih Sink paling penting Kalau teman-teman lagi olahraga Jangan lupa istilahnya Oppo yuk Itu loh mas Rest time Jadi harus ada rest timenya Betul ya Jadi dalam misalnya Dalam waktu Misalnya nih Dalam waktu seminggu Ideanya kita olahraga itu kan 150 menit mas Hmm Per minggu ya Per minggu 150 menit itu dibagi 30 menitan Kali 5 Atau mungkin 50 menitan kali 3 Munggu terserah Hmm Jadi itu tergantung kita aja ya Itu ideanya Kemudian Di sela-sela itu ada fase Kita itu misalnya Penglatiannya Misalnya mas Jelis kan suka lari Hmm Misalnya lari hari Senin Hari Selatannya mungkin penguatan otot Hari Rabunya kita istirahat Kamis mungkin lari lagi yang lebih tinggi Jadi misalnya Senin 3 kilo Mungkin yang Kamis ini 5 kilo Hmm Kemudian nanti Jumat penguatan lagi Kemudian Sabtu recovery lagi Jadi ada fase-fase itu Fase-fase apa istirahat ter-recovery ini sebetulnya Intinya 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 buat apa kan Banyak 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 teman-teman yang olahraga itu Walau Apa sih seger Tak Tambah ini Nah ketika Ketika tidak ada istirahatnya Ketika cedera Kan seperti itu Ya 12 ya 13 Kadang kita itu kan sudah suka Olahraga pelati Ada Ada kompetitor ya Kadang Betul Reng-reng push Jadi Itu nanti akan menyebabkan Dari Overtraining mas Overtraining itu Kelebihan dari latihan Jadi otot kita itu sebenarnya ada masanya Ada punya rasa capek Dan makanya itu harus diistirahatkan Harus di-recovery Nah Jadi ketika istirahat Ketika recovery Otot itu akan kembali normal lagi Makan tuah Makan sayur Minum susu itu juga penting sekali Betul Jadi Jangan lupa istirahat Ya Dan kalau Teman-teman mau Olahraga agak rutin lagi Tidurnya tidak boleh malam-malam Setuju Ini juga penting Kalau misalkan Pagi diajakin teman ayo jogging pagi Tapi tidurnya teman-teman Sejak jam 12 itu akan rusak Betul Sangat rusak sekali Jadi kalau misalkan Pengen olahraga pagi ya Tidurnya harus Cukup dulu Tentusnya baik Baru boleh Tapi kalau Mau olahraga pagi tidurnya belum cukup Mending olahraganya sore aja deh Jadi ditanyakan Mas olahraga yang bagus Pagi apa sore Tergantung Pola kita seperti apa Dari segi Gizinya kita Dari segi Pola istirahat tidurnya kita Seperti apa Terus tips mas Tentang penanganan cedera nih Oke Banyak teman-teman penanganan cedera Ketika keselewa itu Dipijit dikasih balsam Dikasih Mohon maaf Kayak Gosok-gosok yang panas Ramuan-ramuan panas Ramuan cinta Jadi itu sebenarnya Kalau di dunia medis itu Kurang dihancurkan ketika Pasal-pasal pertama Di hari satu Dan di hari dua Itu tidak boleh Jadi harus diberikan Yang sifatnya dingin Jadi tidak boleh Kita berikan panas Kenapa Kalau tidak boleh diberikan panas Dipijit tidak boleh Karena ketika misalnya Saya cedera di Angkel Keselew Salah pendarat Kemudian kita biasanya Itu sering dipijat Sering dikasih minyak Sering dikasih balsam Sering dikasih Jel-jel pemanas Itu tidak boleh Karena Di dalam itu Lagi fase peradangan Lagi fase Panas Kalau kita tambah panas Dia akan tambah bengkak Dan ketika Di dalam dia robek Tambah di pijit Dia akan tambah robek Berarti hari keberapa tadi Satu dua Satu dua Oh berarti Waktu pas kena Iya Pas agut Jadi tipsnya bagaimana Yang pertama Teman-teman harus Istirahkan dulu Dari aktivitas olahraganya Istirahkan dulu Kemudian yang kedua Jangan lupa pakai Compress es Oh benar-benar Jadi compress es itu Ada teorinya juga Tidak sebarangan Jadi es itu jangan langsung Tapi dibuntel Pakai kain Atau dimasukkan ke Es pack Es pack Kemudian durasinya pun 10-15 menit saja Jangan lebih Karena kalau lebih dari itu Es itu sifatnya Luka bakar Atau es burn Itu tidak boleh juga Harus habis durasinya Kemudian yang ketiga Dibandage 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 Kemudian yang keempat Jangan lupa di elevasikan Yang elevasikan ini seperti ini Di sini kita tidur Kita tinggikan ini Lebih dari jantung Tujuannya buat apa? Aliran darah yang kesana itu Biar tidak lumpuh Oh Biar balik ke jantung lagi Karena yang empat darah jantung Dan yang kelima Kita berikan dari Eksersis Eksersis Tipis Dengkel Kita bisa berikan Sebisanya Enggak usah Sekuat waktu itu Tapi sebisanya Mas kenapa kok Dari pertama kok diberikan latihan Nah Ternyata di dalam dunia Penelitian kesehatan itu Yang terbaru Bahwa latihan itu Dapat meningkatkan Metabolisme Dan juga meningkatkan Regenerasi dari jaringan Jadi kita harus langsung Melalui latihan-latihan ringan Bukan pembebanan Latihan-latihan yang ringan Kalau pembebanannya Sudah next level Ya nanti ketika sudah Waktunya baru boleh Untuk Fase pertama Kalau fase pertama Sudah bagus Sudah kuncinya sudah oke Naik ke fase selanjutnya Selanjutnya sudah bagus Tapi kalau di fase pertamanya itu gagal Bukan tidak mungkin Fase selanjutnya Akan tertinggal Dan akan Ya nanti Bakal ada riwayat cedera Mungkin itu Penyebabnya Jadi buat teman-teman Yang punya potensi Besar Yang saya bilang tadi Kemudian penanganannya Cederanya tidak betul Mungkin karena itu Jadi merasa Wah aku kuat gini Jadi penangannya Kan butuh Butuh waktu Pasti akan cedera lagi Oke Jadi Banyak faktor yang penting Yang harus dilakukan Dalam proses penyembuhan cedera Entah itu cedera apapun Jadi faktor DC Harus diperhatikan Faktor latihannya itu Harus sesuai Intensitasnya harus bagus Kemudian dari ototnya Kemudian dari ototnya sudah siap Kalau belum Keseimbangannya Segala macam Screeningnya itu detail sekali Kalau ingin jadi Teman-teman jadi artik profesional Jangan remehkan hal-hal kecil Dari segi performa Setuju Dari masyarakat pun sama Kalau kita ingin Menjadi lifestyle kita bagus Kita ingin sehat Ya makanan kita juga harus sehat Olahraga Stretching Jadi kalau misalkan sepele Tapi kalau udah numpuk Ya repot Contoh lagi nih Sepele Cara mengangkat barang Kebanyakan dari masyarakat itu Mengangkat barang seperti ini Oh iya betul Nah Cara mengangkat seperti ini Ini kurang dihancurkan Kenapa? Karena Ini membebani dari otot punggung Sedangkan otot punggung itu Relatif kecil Dan dia kan udah sering capek Udah sering kecetit Udah sering boyor Oke Jadi bagaimana Ini misalnya barang Teman-teman boleh dicongkok seperti ini Atau enggak posisi dua kini boleh Itu enggak seperti ini boleh Yang penting ditopok dulu Kemudian kita Angkat tapi posisi badan tetap tegak Kita angkat seperti ini Jadi yang numpuknya dari Sini Pecul dari paha Karena paha itu ototnya lebih gede Dan lebih kuat dari punggung Dan itu tidak akan membahani sini Itu mungkin sepele Masih muda Wah cepet mah sepele Itu belum merasain Tapi kalau nanti udah numpuk Udah dengan usia yang lanjut Baru Kalau sudah seusia saya Anda mulai akan merasakan Terima kasih Terima kasih Hari ini Sangat banyak sekali Jadi hari ini kita Ngobrol banyak Sebelumnya tadi Juga ada kebiasaan-kebiasaan Yang sering teman-teman lakukan Dan ternyata itu tidak sehat Ada di video sebelumnya Yang tadi Tips yang Di video ini adalah Mengangkat tadi Tidak boleh langsung pakai punggung Harus Jongkok Jongkok dulu Karena ini ototnya lebih besar Setelah itu baru berdiri Oke Jadi Mas Gesang Kalau teman-teman pengen Konsultasi lagi nih Sekali lagi Menghubungi mana? Bisa menghubungi saya Via Instagram Ad Gesanggede Ataupun via Instagram saya Di bisnis Ad Panges2id Underscore Ataupun di password saya Oke Thank you Mas Gesang Sehat selalu Kesehatan itu sangat mahal Sangat mahal Dan kita harus berusaha Melawan pandemi ini Dengan olahraga yang kuat Dan menjaga imun tubuh Betul Mas ya Sukses selalu Terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa komen Like dan subscribe Video ini sudah mulai ada iklannya Jadi jangan di skip Thank you for watching And see you Terima kasih